Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Bumbu Film Dan kali ini gue akan membahas alur cerita film dari Marcel Master untuk part yang ke-10 Dan bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya Ayo langsung saja cek di deskripsi ya Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya Di episode sebelumnya, kaki Zouzhen dan keluarganya datang ke kediaman Qin Shen untuk membalas dendam kepadanya Namun Pangeran Kang langsung membela Qin Shen Dan mengatakan kalau Qin Feng gagal dalam ujian masuk akademi merupakan ganjaran yang layak untuk didapatkan Selain itu, putusnya tangan Qin Feng berhubungan dengan vaksi Gu Xian Dan tidak ada hubungannya dengan Qin Shen Seketika itu, Nyonya Zouzhen mengatakan kalau Qin Shen tidak mempunyai ayah dan tidak pernah tahu siapa ayah Qin Shen Dan ia juga mengatakan kalau sekarang Pangeran Kang sama liciknya dengan keluarga Qin Shen Qin Shen pun sangat marah dengan perkataan Nyonya Zhao Namun Pangeran Kang mengatakan untuk bersabar Kakek Zouzhen mengatakan kalau ia hanya berurusan dengan Qin Shen Dan Pangeran Kang tidak usah ikut campur dengannya Lalu Pangeran Kang mengatakan kalau kakek Zouzhen ingin mengacau di bekota kekeserannya Akan berurusan dengannya Akan tetapi, kakek Zouzhen tidak peduli dan akan melawannya Ia juga mengatakan kalau ia akan menghancurkan kultifasi Qin Shen Namun, di saat itu juga mereka tahu bahwa kakek Zouzhen mempunyai kekuatan tingkat mistik Mereka pun dengan mudahnya dihala oleh kakek Zouzhen Dan di saat ia akan menyerang ke arah Qin Shen Qin Shen pun sudah siap untuk menyerangnya dengan senjata rahasianya Namun, tiba-tiba Dekansu datang untuk menolongnya Qin Shen pun berbicara dalam hatinya Kalau saat ini keberuntungan kakek Zouzhen karena Dekansu datang tepat waktu Kalau tidak mungkin sudah tinggal nama Lalu Dekansu menanyakan keadaan kepada Qin Shen Qin Shen pun mengatakan kalau ia baik-baik saja Dan ia juga mengatakan kalau hanya kakek tua bau tanah itu Sama sekali tidak bisa menyentuh rambutnya Dekansu pun langsung marah karena Qin Shen adalah murid jenius akademinya Kakek Zouzhen dengan sombongnya kalau hanya Dekansu tidak mungkin bisa menghentikannya Kakek Zouzhen dan Dekansu pun semakin memanas dan akan segera bertarung Dekansu juga mengatakan kalau Qin Shen adalah murid akademi Tian Xin sangat berbakat Dan kalau ingin membunuhnya berarti ia ingin melawan kerajaan Qin-nya dan akademi Tian Xin-nya Namun, di saat itu juga sekelompok dari faksi Gu Xian datang dengan membawa Sandra dari keluarga Qin Untuk menunjukkan jalan Lalu Nyonya Zhou langsung marah kepada anak buahnya karena telah memberitahu keberadaan anaknya Ia pun memukul dan memarahinya Tuan Yu Xin-seng pun memberitahu kepada ketuanya kalau disana ada Qin Shen dan Qin Feng Dan tanpa basi-basi lagi, tetua dari faksi Gu Xian itu pun langsung mendekati Qin Feng dan akan membunuhnya Namun Nyonya Zhou langsung membela diri dan mengatakan kalau yang membunuh putranya bukanlah Qin Feng Melainkan Qin Shen Dan tetua faksi Gu Xian itu mengatakan kalau ia datang untuk membalas dendam putranya Dan tidak peduli siapa yang melakukannya Ia akan membunuh dua-duanya Ia juga mengatakan kalau ia akan bertindak kejam bagi yang menghalanginya Ia pun langsung menyerang ke arah Qin Feng Namun Qin Feng masih bisa menghindarinya dengan senjata rahasia yang ia miliki Dan dengan kemampuan tetua faksi Gu Xian itu tentu Qin Feng bukanlah tandingannya Ia pun dengan mudah menemukan Qin Feng dan langsung menjekiknya Kakek Zhao Shen pun tidak terima dan langsung menyerangnya Karena cucunya akan dibunuhnya Akan tetapi tetua dari faksi Gu Xian itu dengan mudah menangkisnya Kakek Zhao pun terluka dan ia pun tahu kalau tetua faksi Gu Xian adalah salah satu yang mempunyai kekuatan tertinggi di lima kerajaan Namun demi cucunya ia terus melawannya Dan di saat ketiga anak buahnya dari Kakek Zhao menyerangnya Tetua Gu Xian itu dengan mudah menghalaunya Lalu Kakek Zhao mengaluarkan kemampuan bloodline tingkat empatnya Yang merupakan jurus memungkasnya Dan langsung menyerangnya Namun lagi-lagi ia pun dengan mudahnya dikonterbalik olehnya Dan membuat Kakek Zhao tak berdaya Dan di saat tetua Gu Xian itu akan menyerang Qin Feng Ia pun memilih melarikan diri darinya Namun ia juga dengan mudah ditangkap dengan kekuatan tapak naganya Di saat bersamaan Qin Shen disuruh menyelamatkan diri Dan pergi dari hadapan faksi Gu Xian oleh De Kansu Namun Qin Shen memilih tinggal di sana dan akan bertarung dengannya Karena situasinya yang semakin rumit Dan tetua faksi Gu Xian itu pun akan membunuh Qin Feng Lalu Qin Feng bersumpah melalui sumpah bela diri Bahwa dia bukanlah yang membunuh putranya Melainkan Qin Shen lah yang membunuhnya Dan Qin Feng meminta Qin Shen untuk bersumpah seperti dirinya Untuk membuktikan siapa yang membunuh Nian Wu Ji Namun tetua Gu Xian itu tidak peduli dengannya Dan langsung memukul ke arah kepala Qin Feng Ia pun langsung pingsan seketika Ia pun mengembalikan Qin Feng ke hadapan ibunya Nyonya Zhou pun seketika stres dan nangis terus-menerus Di hadapan anaknya yang tak berdaya Lalu kakek Zhou yang tadinya begitu sombong pun Hanya bisa diam dan melihat cucunya terkletak di hadapannya Tak selang berapa lama tetua dari faksi Gu Xian itu pun akan menyerang ke arah Qin Shen Akan tetapi Tuan Xiao Xian datang dan langsung menghalau nya Lalu bagaimana yang akan terjadi selanjutnya kita akan bahas di part berikutnya ya Terima kasih